Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi Alhamdulillah ya paman hari ini kita akan belajar mewarnai lagi ya seperti anak TK ini paman jadi sebelum kita mewarnai jam tangan Jisoku GW9400 ini kita wajib memilih warna ya kira-kira warna apa yang paling cocok untuk tipe atau jenis BNB aftermarket seperti ini ya jadi kita putuskan untuk memilih warna pink ya paman seperti ini kita ambil ini kita rapikan dulu yang kedua kita pilih warna silver ya seperti ini oke langsung saja ya paman kita coba untuk warna pink dulu kita kocok ya oke kita mulai untuk mewarnai ya jadi seperti ini kita warnai logo G-Shocknya dulu ya paman mudah-mudahan pilihan warna ini tepat ya mantap selamat menikmati oke mantap seperti ini kita lanjut mewarnai bagian samping ya paman kita memakai yang silver kita pocok dulu kita pocok dulu kita lanjut mewarnai ya kita coba dengan warna merah karena warna pink kayaknya agak sedikit mencolok ya paman kita coba warna merah di bagian bawah jika nanti warna merah ini kelihatan bagus kita akan ganti ya untuk yang warna pink kita coba jadi seperti ini ya paman mantap kita tunggu 5 menit ya kemudian kita bersihkan oke paman setelah beberapa menit ya kita diamkan lanjut kita bersihkan ya paman kita lihat dan warnanya berubah ya paman yang tadinya di atas pink sekarang menjadi silver semua ya keren sekali ya paman jadi kenapa ini berubah menjadi silver tadi pada waktu kita diamkan untuk menunggu spidol atau warna ini kering kita lihat ternyata kurang bagus ya untuk jenis BNB warna merah seperti ini atau jelly made kita kasih warna pink ya kurang cocok jadi kita putuskan untuk mengganti warna silver seperti ini ya paman biar sederhana kelihatan lebih keren ya oke jadi kita gunakan minyak kai putih ya paman kita taruh di cotton bud jangan banyak-banyak jadi untuk membersihkan spidol atau cat yang keluar dari jalur ya paman seperti ini dilembrat semua ini paman oke langsung kita bersihkan ya jangan ditekan ya paman cukup digosok seperti ini pelan-pelan saja mudah-mudahan catnya sudah benar-benar kering ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke paman alhamdulillah ya sudah selesai proses memwarnai jam tangan G-Shock seperti ini ya kita lihat mantap sekali ya paman dengan kita tambahkan warna silver di bagian bezel kelihatan lebih keren ya kita lihat lebih dekat mantap jadi untuk tutorial mewarnai G-Shock hari ini kita akhiri ya paman semoga bermanfaat G-Shocku Banyuwangi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam G-Shocku Banyuwangi sub indo by broth3rmax salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati